Intro Hai semua welcome back to channel MamiBong Di video kali ini kita akan melakukan road trip dari Bandung ke Banyuwangi Berapa biaya tolnya dan gimana serunya Yuk kita simak video ini sampai selesai Nah yang ini kita mampir dulu ya di Kartika Sari Kartika Sari toko oleh-oleh Bandung Jalan Haji Akbar ke Bonkawung, Bandung Disini tersedia berbagai macam kue basah maupun kue kering Dan andalan mereka disini ada si pisang bolen Kartika Sari itu loh Nextnya kita mampir di Gepuk Nyonya Ong Tapi ternyata Mami gak kerekam di dalamnya Gak apa-apa ya Oke udah segitu aja Mampir-mampirnya gak mau lama-lama Soalnya perjalanan kita panjang banget Nah pemandangan yang kita lihat ini adalah Mega proyek kereta api cepat Jakarta Bandung Mampir-mampirnya Oh on lo Dia yang mengilang opa acara Daniel itu juga mau laki-laki Kalau dulu tuh mengambil kartunya nah itu dia tarif tol kita di gerbang Cikampek utama 1 Rp20.000 saldo kita sisanya 257 lalu kita nambah lagi 500.000 jadi saldonya 757 nambah saldonya di Indomaret ya di rest area yang kita singgahi next ini adalah gerbang tol Palimanan untuk tarif tolnya adalah Rp107.500 terhitung dari gerbang tol Cikampek utama 1 tadi ya lanjutkan perjalanan ini kita udah masuk-masuk Cirebon masuk gerbang tol Kali Kampung tarif tolnya Rp238.500 sejauh ini total tarif tol kita adalah Rp413.000 nah ini kita udah masuk Semarang jadi kalau perhentian cuma sampai Semarang ya tarif tolnya Rp413.000 aja tapi kita masih akan lanjut ya kita nginep semalam di Semarang dadah selesai breakfast kita siap untuk lanjutkan perjalanan kita kembali tapi sebelumnya kita mau cari dulu nih oleh-oleh khas Semarang apalagi kalau bukan Winko Babat sekilas yang menarik perhatian di Semarang tuh adalah jalannya yang lebar-lebar sub indo by broth3rmax Winko Babat Cap Kereta Api Jalan Cinawasi No.14 Kota Semarang Ini adalah pilihan Winko Babat yang tersedia di sini Ada original, ada nangka, ada coklat, pisang, dan durian Winko Babat adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda Tepung beras ketan dan juga gula Belakangan, Winko Babat juga divariasikan dengan berbagai macam rasa yang populer Nah, ini dia penampakan Winko Babatnya dikemas per pisis Jadi satu-satuan kayak gini, terus dipungkus lagi dengan kertas kayak gini Ini yang rasa nangka, rasanya mantul banget Next, langsung aja kita kembali ke habitat jalan tol ya Selama dalam perjalanan ini, kita emang harus bersahabat dengan jalan tol Ini dia tarif di gerbang tol Gaya Mesari, Rp5.500 aja Sisa saldo Rp406.000 Masuk gerbang tol Banyemanik, tidak dikenakan tarif tol sama sekali Dan kita sempat mampir ke Indomaret terdekat ya Untuk tambah saldo Rp100.000 Jadi sisa saldo kita Rp506.000 Nah, yang ini kita mampir ke rest area Pendopo Rp456 Rest area yang lagi hitsnya nih di Semarang Terletak di km 456 ya, sesuai dengan namanya Untuk reviewnya, Mame udah bikin videonya tersendiri Bisa langsung dicek aja Lepas dari rest area Pendopo Rp456 Kita langsung lanjutkan perjalanan kita menuju ke Surabaya Nah, pemandangan yang kita lihat ini adalah Jembatan Simpang Susun Solo Terletak di jalan tol Solo Kertosone Jembatan ini adalah jembatan Cable State Yang dirancang mirip dengan Erasmus Bridge di Rotterdam, Belanda Wow, keren juga ya Nah, ini entah di rest area kilometer berapa ya Kita mampir dulu untuk ngopi-ngopi Sekedar sharing aja ya Kalau mau beli kopi di Beanspot ini aja Kopinya tuh bener-bener fresh dan enak banget kopinya Murah lagi Wah, ini Mami have no idea banget Ini di kilometer berapa rest area-nya Bener-bener lupa Tapi lumayan banget Ada rumput-rumput Bisa buat mainan anak kesana-sini gitu Biar gak bosan kan di mobil terus Nah, keluarga yang diajak gaul sama anakku itu Mereka adalah keluarga yang berasal dari Jambi Pulau Sumatera dan akan menuju ke Malang Dan mereka tuh udah seminggu di jalan tol dari Jambi Dan sempet mampir di Yogyakarta selama dua hari Wah, ternyata masih banyak juga ya Keluarga yang berminat menggunakan jalur darat untuk bepergian Terima kasih, Sato Sapa apa? Pain, ternyata, ternyata, ternyata Bata Nah ini kita udah di Kilometer 686 Jombang, tiba disini Kita pukul 4.23 Setengah 5, hampir setengah 5 sore 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 Dan ini adalah tarif tol kita Rp357.500 Sejauh ini Total tarif tol kita adalah Rp776.000 Sampai ke Surabaya Ini bukan tarif akhir ya Bukan total tarif akhir Karena perjalanan kita masih Terus berlanjut Kalau di siang hari Kita bisa melihat asrinya Tanaman-tanaman di kota Surabaya Di malam hari Kita bisa melihat cantiknya Kerlak-kerlap lampu Di kota bagus nah untuk dinernya di Surabaya kita mampir ngerawon aja deh yang paling pas oke esokan harinya kita siap untuk breakfast, ini adalah breakfast terakhir kita dalam perjalanan kita kali ini kita siap lanjutkan perjalanan kita cek bareng-bareng kira-kira total tarif akhirnya seberapa banyak ini mah mau ke Bonjokerto lagi mau balik lagi sudah gerbang tol waru 3 tarif tol 2.500 saldo 141.000 dan total tarif tol kita sejauh ini ini adalah 783.500 mampir sebentar ya ke rest area ini adalah rest area pertama yang kita lalui kalau mengarah ke Probolinggo dari Surabaya tentunya gerbang tol Sidoarjo 2 tarif tol 9.000 saldo 132.000 dan total tarif tol kita adalah 792.500 masuk gerbang tol kejapanan tarif tol tidak dikenai sama sekali total dan saldo masih sama ya iya emang iya emang iya emang yang ini dan tiba juga kita di titik akhir jalan tol trans jawa di kilometer 840 ini udah di kabupaten Probolinggo gerbang tol Probolinggo Timur adalah gerbang tol paling akhir dari jalan tol trans jawa sekaligus gerbang tol terakhir kita di perjalanan kita kali tarif tol kita disini ini adalah sebesar 81.000 saldo terakhir kita nyisa 51.000 sehingga total tarif tol kita dari Bandung sampai ke Probolinggo ini adalah 873.000 selanjutnya perjalanan kita menggunakan jalur darat biasa dari kabupaten Probolinggo sampai ke Banyuwangi dari kembali di dari Sudah maaf jangan yang di lektir kalau nggak bisa bawa mobil tapi segala tapi Baik Tuan sebenarnya PLT membangkit tenaga oh 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 lah lah ini Oke dapet Mampir lagi kita di rest area utama raya Untuk makan siang kali ini Sama aja dengan waktu berangkat ya Untuk review rest area utama raya Videonya Mami sendirikan ya Malam hari kita udah masuk ke Banyuwangi Akhirnya kita sampai juga Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Ini adalah pelabuhan penyeberangan ke Tapa Dari pelabuhan inilah kita bisa menyeberang ke Pulau Bali Di akhir video Mami akan mencantumkan Simulasi biaya perjalanan dari Bandung ke Pulau Bali Jadi disimak terus ya video ini sampai selesai Nah akhirnya sampai juga kita dengan selamat di Banyuwangi Gimana perjalanannya yang sangat panjang Lumayan melelahkan ya Tapi ya lumayan seru juga Nah ini dia rincian total tarif tol Dari Bandung sampai ke Probolinggo ya Ini adalah gerbang tol-gerbang tol yang telah kita lalui Dan yang ini adalah total bensin yang kita gunakan Kurang lebih lah ya Sehingga total tarif tol dan bensin Bandung-Banyuwangi Adalah sejumlah 1.423.500 rupiah Dan berikut adalah simulasi biaya perjalanan Bandung ke Bali Tertambah bensin Banyuwangi Bali Dan penyeberangan kapal feri Jadi totalnya adalah 1.803.500 rupiah Nah itu dia video Mami kali ini Terima kasih yang udah bersedia nonton Please like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye